Terima kasih. Terima kasih. Ketua Umum kita sudah menyatakan perang terhadap narkoba. Itu kita harus apresiasi dan kita beri aplaus untuk kami. Cuma pertanyaannya, siapa musuhnya? Di mana musuhnya? Nah itu yang sedikit ingin saya uraikan. Saya berangkat dari tema dari rapat kerja hari ini, sinergitas global. Ternyata para sindikat narkotika itu juga mengandalkan rapat kerja-rapat kerja seperti ini. Rapat kerja. Apa yang mereka hasilkan? Mereka sudah memasukkan ke dalam draft ratifikasi PBB, UN Convention untuk diratifikasi oleh seluruh negara. Ada beberapa hal, tapi yang ingin saya sampaikan, satu. Mereka ingin mengatakan paradigma, drug problem is public health. Masalah narkoba itu masalah kesehatan. Jangan dianggap masalah kejahatan serius. Jangan dianggap sebagai suatu ancaman. Tapi Indonesia mengatakan tidak. Kita tetap berpegang bahwa masalah narkotika adalah extraordinary crime. Transnational organized crime. Kejahatan yang terorganisir dan membawa kerugian yang sangat luar biasa. Nah, berangkat dari paradigma ini, saya yakin, kami yakin, kawan-kawan dari PAMI sebagai basic dari budaya musik, budaya Indonesia asli Nusantara bisa memagari itu. Jadi yang sekarang diserang, Bapak-Ibu sekalian, paradigma kita, mindset kita. Sehingga kita sampai pada satu kesimpulan, bahwa narkotika itu adalah satu keniscayaan, suatu gaya hidup, satu bentuk sarana pergaulan yang tidak perlu dimasalahkan. Nah, relakah Bapak-Ibu sekalian, saudara-saudara saya yang ada di sini dengan paradigma yang baru itu? Tentu tidak. Nah, di sisi lain, dengan musik, kita semua tahu musik Melayu dan Danduk ini, pangsa pasarnya luar biasa. Dan sanggup membentuk budaya, sanggup membentuk karakter seseorang, walaupun tidak 100%. Marilah sarana ini, PAMI ini kita jadikan pagar, kita jadikan sarana untuk berperang ke depan, ya melawan narkoba itu tadi. Melalui apa? Apakah kita turun ke lapangan pakai baju seragam, buat senjata? Tidak. Mari kita rebut kembali pola pikir, budaya, dan karakter Nusantara yang ada di masyarakat kita, supaya kembali kepada jati diri Nusantara melalui Melayu dan Dandut. Saya kira ini tepat sekali. Saya boleh terakhir menyitir apa yang disampaikan oleh mantan ketua bidang ideologi Pancasila, Pak Yudi Latif, bahwa satu bangsa itu ketahanannya itu hanya empat lapis, Pak. Satu melalui sain dan teknologi, kedua melalui budaya dan sosial, yang ketiga melalui nilai-nilai normal-normal kebangsaan, dan yang keempat visi ketuhanan. Mau percaya, mau menyadari atau tidak, yang satu dan dua kita ini sudah mulai goyang. Sain dan teknologi. Mohon maaf, sampai sekarang belum ada yang kita bisa banggakan. Tidak mendiskriminasi, saudara saya perwakilan dari Korea, tahun 2000-2001 kita tidak mengenal Korea sebagai apapun. HP Korea itu HP kelas bawang, merk yang Korea, Samsung atau LG. Tapi sekarang saya yakin pagi ini, sebagian besar dari kita menggunakan merk produk tersebut. Samsung sudah merebut sain dan teknologi. Akibat dari sain dan teknologi, kita juga terkontaminasi dengan budayanya. Boleh kita tanya anak-anak kita, lebih hafal atau lebih suka lagunya Bang Haji Omarirama, atau lagunya dari K-pop. Tadi saya bicara dengan Mas Agus, luar biasa perjuangan beliau nanti. Jangan sampai kita kalah. Itu budaya dimasuki. Nanti kalau sudah budaya, norma-norma nilai-nilai kebangsaan kita yang dirubah. Itu tadi kita menerima suatu narkoba adalah suatu keniscayaan. Suatu hal yang biasa. Dan kalau itu ditembus, Wallahu'alam bisawab. Tidak banyak-banyak, karena saya berharap nanti diundang lagi. Kalau dibuka semua, saya nanti pasti di-grounded sama Pak Mi. Terima kasih. Selamat berjuang. Selamat melaksanakan takar. Bilahi taufiq wa lidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa bang? Hah? Kenapa? Dikomplain sama Pak itu BNN. Gak boleh panjang-panjang? 5 menit. Wah disini aja ongkosnya lebih dari 5 menit. Gak harapannya biar diundang lagi. Bukan. Saya mengharapkan, kalau sambutan 5 menit, saya mengharapkan Bapak BNN kerjasama dengan Pak Mi bikin seminar Pak. Jangan tanggung-tanggung. Itu sehari semalam saya siapin buat Bapak. Iya, jadi lebih masuknya enak. Iya, iya, iya. Kalau sekarang ibarat pacaranya... Pokoknya Pak Mi siap lah ya. Pak Mi siap. Sekarang PDKT dulu. Oke. Nah untuk masa pacaranya berarti kita bikin loka karya, seminar, BNN dengan Pak Mi kerjasama. Gimana Pak? Untuk jenjang ke depan. Bukan begitu Pak? Mudah-mudahan direspon ya Pak ya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan kali ini dari Ketua Dewan Pembina, DPP Pak Mi. Beliau juga adalah mantan Menko Kesraya. Yes. Bapak Dr. Haji Agung Laksono. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang saya hormati, yang sama-sama kita hormati, kita sayangi, Bapak Haji Roma Irama, Ketua Umum DPP PAMI, tadi sudah disebut Raja Dangdut Dunia. luar biasa. Yang terhormat, Bapak Irjen Pol Ali Juhardi. Tadi meskipun singkat, tapi mesinnya sudah masuk pada kita semua. Saya kira suatu tugas bersama, tugas nasional, tugas seluruh komponen bangsa untuk memerangi narkoba. Yang terhormat, Deputi Gubernur DKI Bidang Padu Wisata Budaya, Pak Profesor Suradika. Saya ingin dengar suaranya, ngomongnya saja sudah enak suaranya, balik nyanyi. Ketua KPI yang hadir, ketua yang pengarah atau coaching dari OKOC. Sekarang sudah mulai merambah ke nasional ya. Ya, sesuai dengan tujuan lah. Saya bilang kalau bisa, OK itu nanti bukan hanya kecamatan ya. Kelurahan, Pak. Wah, kalau seluruh kelurahan, bagus. OC-nya apa OC-nya? One community. One center. One center. One cooperation. Center of entrepreneur. Center of entrepreneur. Yang terhormat, Ibu ke Nurjana, Ibu ke Nurjana, para hadirin, hadirat yang saya muliakan, yang datang dari seluruh Indonesia, mewakili PAMI daerah dari 23 provinsi, dan juga yang merupakan utusan-utusan dari berbagai negara di Asia. Selamat kepada PAMI yang selalu menggerakkan pemajuan eksistensi dari musik layu dangdut di tanah air, bahkan sudah di Asia. Saya dengar dari Pak Haji Omar Irama tadi, melalui media TV, sudah disedengarakan festival Asia dangdut, nanti festival dunia dangdut. Luar biasa itu. Para hadirnya saya hormati, saya melihat bahwa kita bergabung dalam PAMI ini, saya tertarik, karena itu saya bersedia menjadi ketua Dewan Pemindah yang periode kedua, karena misi yang diembannya adalah membawa amanat bahwa musik itu bukan hanya sekedar menghibur, bukan hanya sekedar menyenangkan dari akar budaya kita budaya, tapi juga adalah media dakwah, juga media edukasi, edukasi pendidikan. Setahu saya, pendidikan adalah ibu dari segala program. Sebagai wangsa itu, dan segala macam program, ibu datangnya dari pendidikan. Dia bisa menghilangkan kemiskinan, bisa juga membuat persatuan-kesatuan, bisa membangkitkan nasionalisme, seperti Asian Games kita, Alhamdulillah, 2018, kita sukses besar, setelah-setelah sekalian. Pada karena itu, kalau kita ada pesan-pesan, seperti yang disampaikan oleh Pak Ali Johardi, mengajak agar Pak Amin juga ikut serta memerangi, memerangi narkoba, bahkan Pak Roma Irama mengatakan, kita menjadi pedang untuk memustahkan narkoba, saya kira ini cukup beralasan, dan kita mampu pelasadakannya. Melalui media dakwah ini, pesan-pesan itu mengenak. Apalagi Pak Aji ini, ahli dalam membuat lirik-liriknya. Antara lain, dulu itu saya suka begadang, begadang, itu mudah. Tapi sejak ada lagu jadi ya, hati-hati, milih-milih begadangnya kapan. Jadi memang betul Pak, ada secara edukasi, memberikan pendidikan pada masyarakat, apabila, apalagi kalau disampaikan secara terus-menerus, senang dan sekaligus menghibur masyarakat. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan saja, bahwa pesan tersebut, di samping urusan kita berhadapan dengan narkoba, perang melawan narkoba, yang kedua adalah bagaimana menggerakkan atau membangun masyarakat bangsa ini, tetap tegaknya NKRI, dengan memperkokoh persatuan-kesatuan. Sehingga itu pesan juga penting. Karena kita menjadi contoh di banyak negara di dunia. Negara kita tetap bersatu, bersekipun aneka ragam, aneka rupa, suku, agama, budaya, sosial ekonomi, tapi kita tetap bersatu. Mudah-mudahan lewat lagu-lagu irama Melayu Dangdut, kita tetap bersatu dalam negara NKRI. Buktinya, saya dengan Pak Haji ini beda partai, beda partai dan beda pula yang, ya saya gak terusin lah, tapi kita tetap bersahabat, saling menghormati, karena ada di gabung di PAMI, atas persatuan artis musik Melayu Dangdut. Jadi, tanpa itu sulit, kita berkumpul, bertemu, kita bisa tertawa, tertawa, senang. Saya kira bukan hanya tertawa-tawa, tapi juga memberikan kontribusi pemikiran bagi bangsa dan negara. Itu yang kedua. Yang terakhir adalah, tentu melalui PAMI, pesan-pesannya adalah untuk membangun, mengembangkan jiwa entrepreneur. Saya pendapat. Karena PNS ada batasnya, ada kuotanya, jadi TNI juga ada batasnya, jumlahnya. Jadi, polisi juga begitu, tapi entrepreneur, entrepreneur tidak, hampir-hampir tak terbatas. Hampir-hampir tak terbatas. Melalui dunia musik juga bisa dibangun, entrepreneurship. Jadi, pesan-pesan ini, agar kita tidak hanya bangsa yang mampu mencari lapangan pekerjaan, tapi menjadi bangsa yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Ini saya kira. Dan itu hanya bisa kita melalui sebuah wadah. Wadah yang terorganisir, bukan wadah yang tidak terorganisir, tapi terorganisir ada aturan-aturannya, punya anggaran dasar, punya anggaran rumah tangga, seperti PAMI ini. Masuk kita menjadi negara rakernas. Saya sangat apresiasi, dari segi organisasinya. Itu adalah bidang saya. Sehingga saya sangat gembira, dan turut membangun kita ini. Tepat, kita ada rakernas untuk melihat yang sudah dilakukan, dan apa yang kita lakukan ke depan. Yang terakhir, Pak, tadi saya didengar bahwa ada, sayang, bukan pagi ini, tapi malam hari ya, saya belum tentu apakah bisa hadir atau tidak. untuk ada...